Oke, dan lu udah berdamai dengan masa lalu lu apapun, maaf, Sienna tapi tau lu pernah bipolar. Sienna? Nah, kita mungkin tanya ke Sienna, Sienna punya ibu yang kayak ibu nih, dengan bipolar, Sienna ngeliat ibu kayak apa? Am I scary? Am I apa? Ibu, you have a lot of emotions. Yes, exactly. Deep emotions, tapi ibu dalam bentuk yang bermeluap-luap. Enggak, you're equal, equal semuanya. Kayak deep aja gitu, kayak gampang tersentuh. Gampang tersentuh, gampang. Sedih-sedih banget, tapi happy banget. Yes, tapi it's fine, it's true di sini. Sebetulnya ini secara keilmuan, bipolar itu terjadi, apakah genetik? Atau terjadi begitu saja karena pengalaman hidup, atau apa? Katanya sih 20-40% itu genetik. Tapi dia nggak akan menjadi bipolar kalau pola asuh atau pengalaman masa kecilnya orang ini nggak banyak traumatisnya, nggak banyak abuse, atau kayak hal-hal yang menyebabkan luka batin. Kalau dia masa kecilnya tuh terisi bahagia, maka bipolar itu nggak akan jadi bipolar. Terus apa yang terjadi kan kecil lu bahagia banget? Enggak. Aku kan untuk kecil, untuk SD aku dibully. Aku mengalami masa-masa yang parenting orangtuaku tuh karena mungkin mama sama papa pas nikah masih muda banget. Jadi aku juga, ya mereka punya kelebihan tapi mereka juga nggak sempurna dan ada banyak hal yang mereka lakukan secara nggak sengaja menyakiti aku gitu. Jadi kayak banyak trauma-trauma lah ya. Jadi kalau kita ngelihat Caca ini kecilnya tuh kan artis, cantik, pintar, bukan berarti bebas dari bulian. Ya kan? Justru itu tuh, Pak Bully tuh nggak sadar kalau hasil bulian lu semua itu bisa berakibat fatal. Bener nggak sih? Aku tuh sampai umur, sekarang aku 35 nih, umur 35. Sampai umur 27 kalau ke acara ulang tahun temen atau acara pembukaan toko, apa kita diundang gitu. Ya Allah gue minder ya setengah mati, nggak mau, nggak berani nyapa orang lain padahal kenal. Itu kayak pura-pura nggak ngelihat karena minder. Karena apa waktu SD aku tuh dibully-nya tuh yang dipermalukan di depan kelas, depan umum, depan satu sekolah sama temen-temenku. Sampai aku ngerasa kayak emang gue pantasnya nggak ditemenin. Dan itu kayak udah keyakinan yang tertanam dalem banget. Contoh diapain? Contoh ya, aku pernah nulis di buku diari waktu SD. Tulisannya gini, ah gue bete banget deh si pentolan SD kita namanya siapa. Dia nggak ngajak gue main tiap kali kita lagi pada istirahat. Kenapa sih dia abis pada ngedance gue nggak diajak mencurahkan isi hati. Terus di kertas. Tiba-tiba bukunya direbut sama anak-anak cowok. Dilempar ke yang itu, dilempar ke yang itu. Aku lari-lari ngejar biar nggak ada yang baca. Terus gitu aku ambil. Ntar dulu aku ambil, aku robek-robek dong. Aku robek-robek aku buka tempat sampah. Terus besoknya sama temenku ditaruh di satu kertas triplek. Diselotip. Diselotip pecahan-pecahannya kayak puzzle. Terus dibacain depan kelas, depan semua anak. Itu malu banget rasanya. Ya Allah. Itu malu banget rasanya. Tapi nggak kebayang. Depan anaknya nggak ngomongin. Yang pentolan itu. Itu malu banget rasanya. Dan lu masih sekolah disitu untuk bertahun-tahun kedepannya. Iya dan aku nggak pernah bilang ke mama, aku tuh dibully. Jadi aku pernah pengen banget kayak berharap, Ma please, berharap nih ya pindahin sekolah gue. Karena gue menderita. Gue tuh takut tiap mau masuk sekolah, hari ini gue diapain lagi. Tapi aku pernah bilang. Ada polisi lu artis itu? Belum. Baru shooting iklan-iklan. Belum bidadari tuh. Shooting iklan tuh kayak fashion show gitu-gitu. Tapi kayak aku mau ngomong ke mama, aku tau mama tuh single parent. Terus aku baru mau ngomong kayak, Ma caca pengen pindah sekolah. Ya ampun caca pindah sekolah tuh ribet administrasinya. Udah langsung gitu. Dan aku nggak pengen ngebebanin. Oh. Ini ketok pintu hari ini daging loh isinya loh semuanya loh. Iya. Semuanya. Tumben loh tuh. Katanya tumben. Karena biasa kita tuh receh loh. Di sini tuh kita kayak keliatan pintar ya. Bener. Gimana kalau kita tantang kalian berdua tidak hanya omongan. Lu bikin karya berdua apa aja.